Pemirsa Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas penanganan kekerasan terhadap anak siang tadi. Presiden tegaskan perlu ada perbaikan mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Di hadapan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden memaparkan data peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat periode 2015-2016. Peran keluarga dan perbaikan sistem layanan aduan menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya perbaikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Presiden juga meminta penegakan hukum bisa memberikan efek jerah bagi pelaku, terutama kasus pedofilia dan kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016. Beranjak dari data itu, saya yakin fenomena kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan. Terima kasih telah menonton!